Kita beralih ke informasi lain, Komnas HAM menerima laporan perwakilan Ormas Jakarta yang memprotes penggusuran kampung pulau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dikritik tidak transparan saat berupaya merelokasi warga kampung pulau hingga membuat penertiban berujung ricu. Tak terima dengan penggusuran kampung pulau oleh Pemprov DKI Jakarta, perwakilan Ormas bersama Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka menilai penggusuran kampung pulau syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia karena pecah bentrok hingga membuat sejumlah warga terluka. Pada hari itu mulai terjadi pemaksaan dan memang terjadilah sebuah penggusuran dengan kekerasan. Jelas ini melanggar hak asasi yang sudah disikatakan oleh Pak Koyerut tadi. Atas laporan ini, Komnas HAM akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kejadian tersebut. Kita kan belum melakukan pemanggilan ke polisi, belum pemanggilan ke warna aparat yang terlibat di lapangan. Prosedur SOP kita, kita bisa mengatakan itu ada pelanggaran hak kalau seluruh data itu sudah kita menyatakan agar selesai. Nah ini masalahnya kan kita belum, kemarin kita baru melakukan kunjungan kepada warga yang menjadi korban. Hasil penyelidikan Komnas HAM ditargetkan selesai dua pekan mendatang. Selain diprotes atas penggusuran yang berbuntut ricu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga dituding tidak transparan soal relokasi warga kampung pulau ke rusung Jatinegara. Kamu yang minta, waktu itu kan kamu jadi alasan nih, misalnya eh lu pindah ya, saya mau pindah kalau kamu bangunin rumah di situ. Kamu tahu nggak, kamu yang minta loh, dalam pikiran kamu saya tahu otak kamu gitu. Kamu yakin saya nggak mungkin tega bongkar gedung kami dong. Saya langsung bilang, Pak Jokowi, oke oke, mau yang mana, mau di situ, gedungnya PU. Iya, bongkar satu gedung, bangun. Lalu kamu masih jawab sama saya tidak transparan, kamu mau kemana. Sejak Kamis lalu, kawasan kampung pulau mulai ditertibkan. Demi membebaskan ibu kota dari banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar permukiman warga karena harus menormalisasi sungai Ciliwung. Sebagai kompensasinya, para warga kampung pulau berhak menempati rumah susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Teris Wanto, Tias Adinda melaporkan untuk NET.